Intro Webminar bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju digelar dalam Puncak Perayaan Hari Anak Nasional 2021 di Jakarta Utara. Ratusan peserta segala usia saling berdiskusi dalam webminar yang digelar di ruang Fatahila, kantor wali kota administrasi Jakarta Utara tersebut. Wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Alimalona Hakim berpesan kepada orang tua cerdik menggali bakat yang dimiliki masing-masing anak. Optimalkan bakat anak sesuai karakteristik yang dimiliki sehingga kelak dapat menjadi manusia yang berguna. Anak-anak itu bukan robot, bukan barang cetakan. Anak-anak itu punya sendiri bakatnya masing-masing, punya sendiri karakteristiknya, ikuti mereka, kenali mereka, support atau dukung mereka untuk bertumbuh kembang sesuai bakatnya masing-masing. Pesan Ali di hadapan peserta webminar Senin 26 Juli 2021. Orang tua juga diterangkan Ali harus menjadi panutan yang baik bagi anak. Mereka atau anak-anak merekam akhlak orang tua sedari dini, sehingga apa yang dilakukan orang tua bisa menjadi contoh bagi anak. Dari rumah lah disebutkannya anak mendapat pelajaran-pelajaran yang mendidik, pendidik atau guru hanyalah sebagai bantuan, mengarahkan anak-anak menjadi lebih berguna di kemudian hari. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, Syuban, menerangkan pemberdayaan anak dan orang tua menjadi program utama dalam membangun kota Jakarta Utara sebagai kota layak anak. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara